Halo guys kembali lagi di channel Reza Hindrawan Setelah kemarin saya membahas film islami di bulan ramadhan Kali ini saya akan membahas alur film sesuai requestan dari kalian Yaitu film series Film dari Korea Selatan yang berjudul The Uncanny Counter ini Akan menceritakan sekelompok penangkap roh jahat Yang akan berusaha membersihkan semua roh-roh yang bersemayam di tubuh manusia Nah bagaimana keseruan mereka dalam membahas mipara roh-roh jahat tersebut? Oke lah tanpa wajah cincong lagi langsung saja kita ke alur filmnya Film akan diawali dengan memperlihatkan satu keluarga kecil yang sedang dalam perjalanan Nah faktanya ayah dan ibu dari keluarga ini adalah seorang PNS yang sangat sibuk Sehingga mereka jarang berkumpul seperti ini Dan di tengah perjalanan si ayah ditelepon oleh seseorang yang terlihat sedang dikejar oleh segerombolan pereman Pria itu mengatakan agar si ayah tetap puas pada dan hati-hati mulai dari sekarang Dan tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil mereka yang mengakibatkan si ayah dan si ibu itu meninggal dunia Dan inilah The Uncanny Counter 7 tahun kemudian anak itu sudah tumbuh menjadi pemuda luku yang bernama So Moon Dia kini tinggal bersama kakek dan neneknya Dan akibat kesalahan yang dialaminya itu So Moon harus mengalami sedikit lumpuh pada kakinya Yang membuatnya harus menggunakan tongkat untuk berjalan So Moon memiliki dua teman akrab yang selalu bisa menerima kekurangannya Yaitu Wong Min dan Im Jo Di sini mereka bermaksud untuk membeli sarapan di kedai mie yang sangat terkenal di daerah situ Bahkan mereka harus mengantri berjam-jam agar bisa makan semangkuk mie di situ Kedai mie itu dijalankan oleh tiga orang yang terlihat seperti keluarga Dan nantinya mereka akan mengambil peran penting di dalam film ini Diberlihatkan salah satu dari mereka yang bernama Hana Bisa mengangkat empat kalon sekaligus dengan kedua tangannya Dan di sini dia dapat merasakan aura pembunuhan yang sedang terjadi di sekitar mereka Tanpa berpikir panjang dia pun langsung melaporkan itu kepada kedua temannya yang bernama Gamotak Dan Bibi Mai Walaupun ada banyak pelanggan dan masih banyak yang antri Mereka bertiga pun tidak menghiraukan mereka dan menutup sementara kedai mie-nya Hal itu sontak membuat So Moon dan teman-temannya merasa kecewa sekaligus terheran-heran Saat dalam perjalanan mereka menelpon satu partner lagi seorang pria parubaya untuk ikut dalam misi kali ini Dan ternyata mereka berempat merupakan orang dalam dari alam baka yang ditugaskan untuk menangkap roh-roh jahat yang sedang merasuki manusia Mereka biasa disebut dengan nama counter Dan umumnya mereka memiliki tiga kali lipat kekuatan dari manusia normal dan juga memiliki keahliannya masing-masing Dan untuk roh jahat yang akan mereka tangkap biasanya juga akan merasuki manusia yang memiliki dendam yang sangat dalam Dan ketika roh jahat itu membunuh dan menghisap jiwa-jiwa manusia lain maka dia akan menjadi semakin kuat Kekuatan roh jahat tersebut diukur dari tinggi levelnya dan semakin banyak ia memakan roh manusia maka semakin tinggi juga levelnya Namun diceritakan belum ada yang sampai melebih level 1 kecuali yang sedang mereka kejar saat ini Karena dia sudah mencapai level 3 yang menandakan dia bukan roh jahat biasa Sesampainya di lokasi para counter melihat adanya wilayah mereka yang ditandai dengan adanya cahaya seperti pelangi Faktanya jika mereka bertarung di wilayah itu maka kekuatan mereka akan meningkat dua kali lipat Namun sayangnya wilayah itu munculnya random dan tidak bisa mereka kendalikan sesuka hati Dan roh jahat pun tidak bisa melihat wilayah counter tersebut Tak berselang lama Hana pun menemukan target mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran serta perkelahian di antara mereka Diperlihatkan mereka berdua pun tak mampu menandai kekuatan Dari roh jahat yang hampir menjadi level 4 itu Saat roh jahat itu berhasil lolos Ternyata dia masuk ke dalam wilayah counter yang sudah ditunggu oleh pria parubaya tadi Alhasil roh jahat itu pun hampir bisa dikalahkan oleh si pria parubaya Namun sayangnya wilayah itu tiba-tiba hilang yang mengakibatkan hilangnya kekuatan dari si pria parubaya Dan membuatnya tewas Lalu saat roh jahat itu memakan jiwa si pria parubaya Ada roh yang keluar dari tubuhnya yang bahkan membuat roh jahat itu pun ketakutan Di sini diperlihatkan roh yang keluar dari tubuh si pria parubaya itu Mencari orang yang sedang koma untuk ia masuki Dan nantinya akan menggantikan si pria parubaya menjadi counter Namun karena tidak ada orang yang sedang koma di sekitarnya Dia pun langsung masuk ke dalam tubuh Somun Kesokan harinya diperlihatkan satu anggota counter lagi yang sangat kaya raya Mengunjungi pemakaman counter yang meninggal kemarin Dan memberikan warisan pada anggota keluarganya Sesampai jadi kedai Dia memberitahu counter lain Bahwa Wigen roh yang merasuki Somun berhasil selamat Dan mendapatkan tubuh seorang anak muda Yaitu Somun sendiri Dia lalu menyuruh para counter Untuk segera mencari anak itu Dan direkrut sebagai counter selanjutnya Sementara itu di sekolah Somun Ada kejadian dimana teman Somun yaitu Wung Min Sedang dibuli oleh anak-anak orang kaya Somun pun meminta agar mereka menghentikan perbuatannya Namun ketika Somun tak terima dan teriak-teriak di perpustakaan Seorang guru pun datang dan membubarkan mereka semua Saat jam pulang sekolah Para anak-anak orang kaya itu Lalu menghadang Somun yang hendak pulang Tapi beruntungnya Hana datang dan menolong Somun Lalu mengajaknya menuju ke kedai Dalam perjalanan Hana menjelaskan kepada Somun Jika dia sudah terpilih menjadi counter oleh Wigen Yang sudah berada di dalam tubuhnya Namun disini Somun masih belum mengerti Apa yang dimaksud oleh Hana itu Setelah sampai kedai Mereka memberitahu jika semua counter Memiliki tanda titik di telapak tangannya Yang ternyata itu merupakan kunci Untuk masuk ke alam baka Disini Somun pun langsung mencoba Untuk masuk ke dalam alam baka Dan dia berhasil masuk Lalu bertemu dengan Wigen Di dalam alam baka Wigen menjelaskan semua konsep roh jahat Dan tugas para counter Lalu saat mendengar jika counter bisa mati saat bertugas Somun pun langsung menolak Mentah-mentah tawaran menjadi counter Somun beralasan jika dia tidak boleh mati sebelum kakek neneknya Karena dia tidak ingin melihat kakek neneknya Mengalami hal yang sama Saat kehilangan ayah dan ibunya Saat akan pulang Somun ditelepon oleh si anak-anak orang kaya Bahwa Wung Min Sedang disandra di aula sekolah Dengan keahlian pendengarannya Hana pun mendengar persakapan mereka Dan berniat akan menolong Somun Sesampainya di aula sekolah Somun langsung dihajar oleh anak-anak kaya itu Yang ternyata Mereka adalah anak dari bupati dan DPR setempat Lalu saat Somun sudah tak sadarkan diri Para counter pun datang Dengan gaya coolnya Kamu tak langsung memperingatkan mereka Agar tidak mengulangi perbuatannya Jika tak ingin mengalami rasa sakit yang luar biasa Namun saat Hana hendak membawa Somun pergi Salah satu anak itu melemparnya dengan tongkat Somun Yang membuat Gamotak langsung saja Menghajar mereka bertiga dengan sekali pukulan Setelah mereka mengalami rasa sakit yang luar biasa Bibi Mai pun menyembuhkannya Dan menghapus semua ingatan tentang kejadian tersebut Saat terbangun Somun sudah berada di Gedai Mi Dan ternyata kakinya sudah disembuhkan oleh Bibi Mai Yang sebelumnya juga berjanji akan menyembuhkannya Dengan kegirangan Somun pun meluapkan ekspresinya Dengan berlarian sesuka hati di lapangan Saat kembali ke gedai Somun pun menceritakan Masa lalunya saat kecelakaan Sehingga membuat kakinya bisa lumpuh Dan ternyata saat dia kecelakaan Gamotak lah pria yang menelpon ayah Somun Namun disini terlihat Gamotak tidak bisa mengingatnya Karena memang dia sudah mengalami gegar otak Dan lupa kejadian di masa lalunya Saat sedang enak-enaknya memakan Mi Hana tiba-tiba mendapatkan sinyal dari roh jahat Yang sedang berkeliaran Hana dan Bibi Mai pergi berdua untuk mengejar roh tersebut Sementara Gamotak tinggal diwarumi Untuk menjelaskan kemampuan dan tujuan dari tim counter pada Somun Somun yang masih belum percaya Disuruh memukul tangan Gamotak Dan setelahnya dia memukul kursi yang ternyata dia mampu menghancurkannya Hal itu semakin membuat Somun penasaran dan tertarik Untuk ikut dalam misi kali ini Disini mereka mengandalkan kekuatan Hana untuk mencari keberadaan roh jahat itu Disaat Hana menemukan lokasinya secara kebetulan Somun melihat aksi KDRT di sebuah rumah Lalu dia bergegas merusak jendela untuk menyelamatkan anak kecil yang ada di dalam Dan ternyata orang tersebut adalah target operasi mereka Setelah Gamotak menggunakan kekuatannya untuk melihat masa lalu Sementara itu anak kecil yang menjadi korban Berhasil diselamatkan oleh Bibi Mai Berkat Somun yang lebih dulu menemukan lokasi target mereka Setelah itu Hana mengeluarkan roh jahat dari dalam tubuh inangnya Dan dikirim ke alam baka untuk diadili Selesai berhasil menyelesaikan misi tersebut Mereka pun kembali ke kedai Mi Dan disini mereka kembali menawari Somun untuk bergabung ke dalam tim counter Gamotak pun memberi waktu satu hari untuk membuat keputusan Dan menyuruh Somun datang ke taman kota jika Somun setuju untuk bergabung dengan tim counter Saat sudah sampai di rumah Somun kembali mengunjungi weekend sekali lagi Disini akhirnya dia menyetujui untuk bergabung dengan tim counter dengan satu syarat Yaitu dia ingin bertemu dengan orang tuanya untuk yang terakhir kalinya Kesokan harinya Somun pun akhirnya datang ke taman untuk bergabung dengan tim counter yang sudah menunggunya disana Setelah itu Somun dites untuk melakukan lompatan dan menandai tembok dengan tangannya Dan yang terjadi dia bisa mencapai titik tertinggi di tembok itu Karena weekend merupakan roh terkuat di antara yang lain Kesokan harinya di sekolah Somun kembali dilaprak oleh anak-anak orang kaya yang dipimpin oleh Hyuk Mereka menanyakan apa yang telah terjadi kemarin malam di aula sekolah Karena mereka tidak bisa mengingat sama sekali Pada akhirnya Somun pun terpancing dan memberi mereka pelajaran Dan Somun mengatakan jika dia tak segan untuk menghajar mereka lagi Jika masih mengganggu teman-temannya yang lain Setelah pulang sekolah Somun menemui Kamotak untuk kembali dijelaskan lebih lanjut tentang counter dan wilayah khusus dari mereka Kamotak juga menjelaskan bakat dari masing-masing counter yaitu Hana yang dapat menangkap sinyal dan mengetahui keberadaan dari roh jahat Bibi Mei yang dapat menyembuhkan luka Serta Kamotak yang mempunyai kemampuan fisik yang sangat besar Akan tetapi disini Kamotak belum mengetahui kemampuan khusus dari Somun karena memang belum terlihat Dia juga memberitahu kemampuan para roh jahat yang dapat berevolusi sampai ke level 4 Dimana roh jahat bisa benar-benar menyatu dengan inangnya Namun sampai saat ini mereka belum pernah bertemu dengan roh jahat yang mampu berevolusi hingga mencapai level 4 itu Setelah sampai di kedai Bibi Mei memperlihatkan sketsa wajah dari roh jahat level 3 yang masih mereka cari kepada Somun Namun karena sketsa yang dibuat tidak jelas Maka Somun yang ahli dalam menggambar pun memperbaiki sketsanya dengan penjelasan dari mereka Setelah selesai menggambar sketsanya mereka pun berfoto bersama untuk meresmikan bergabungnya Somun Namun saat Somun bermaksud merangkul Hana dia malah dipukul hingga terlempar Ternyata Hana tidak ingin disentuh dan dibaca masa lalunya karena semua konter memiliki kemampuan untuk bisa membaca masa lalu dengan menyentuh seseorang Hal itu juga pernah dialami oleh Kamotak dan Bibi Mei Singkat cerita Somun melanjutkan latihan bela diri dengan Hana dan Kamotak di ruang latihan Sadar jika dia masih pemula Somun pun sangat semangat berlatih hingga ia mulai terbiasa menggunakan kekuatannya 1,2,3 1,2,3 Kesokan harinya di sekolah Somun menerima panggilan dari tim konter yang menemukan kehadiran dari roh jahat Di tengah perjalanan Somun diperingatkan untuk tidak gegabah bertindak sendiri dan harus mengontrol emosi serta kekuatan barunya Karena faktanya jika inangnya terbunuh maka roh jahatnya pun juga ikut lenyap dan tidak bisa untuk diadili di alam baka Begitu juga dengan roh-roh manusia yang sudah dimakan akan ikut lenyap dan tidak bisa menuju ke alam baka Setelah sampai di lokasi mereka pun bergegas berpencar untuk menemukan targetnya Somun yang lebih dulu menemukan target malah bertindak gegabah dan tidak melaporkannya ke konter lain terlebih dahulu Akibatnya Somun membaca semua masa lalu roh tersebut saat membunuh para korbannya Lalu saat Somun lengah roh jahat itu langsung kabur dan membawa si bocah untuk dijadikan sandera Kamu tak yang mengetahui hal itu langsung mengejar roh jahat itu diikuti dengan Somun yang sedang dalam keadaan emosi berat Saat kamu tak mulai terpocok Somun pun datang Dan langsung mengajar roh jahat itu lalu selang beberapa saat Wilayah khusus mereka pun muncul yang membuat kekuatan mereka pun meningkat drastis Alhasil karena Somun belum bisa mengontrol emosinya Dia hampir saja membunuh inangnya Setelah dinyatakan selamat Somun pun diberi kesempatan untuk mengeluarkan roh jahat itu untuk dikirim ke alam baka dan diadili di sana Terima kasih telah menonton Sementara itu anak-anak orang kaya melaporkan kejadian memalukan yang mereka alami kepada bos geng di sekolah mereka dan meminta bantuan padanya Namun disini bos geng itu tidak percaya dengan apa yang mereka alami dan menyuruh mereka untuk melawannya secara bersamaan jika satu lawan satu tidak mampu Kesokan harinya saat dalam perjalanan menuju sekolah Somun melihat ada temannya yang sedang dibully oleh anak-anak geng sekolah Setelah diadang oleh Somun Mereka berdua lalu melaporkan kejadian itu kepada bos mereka Mendapat laporan yang memalukan untuk kedua kalinya Si bos dan kerombolannya pun akhirnya bergegas mencari keberadaan Somun untuk diberi pelajaran Dengan mudah Somun mampu menghajar si gendut dan si bos geng sekolah lalu mengancam mereka agar tidak mengganggu teman-temannya lagi Si bos yang sudah sangat emosi Tidak percaya jika dia digalahkan oleh anak cupu seperti Somun Dia lalu meminta Hyok si anak wali kota untuk mencari tahu informasi tentang Somun dan merencanakan balas dendam kepadanya Sementara itu di kedai Mi Hana menceritakan pada Bibi Mai jika dia sempat membaca masa lalu dari Somun tentang kecelakaan 7 tahun yang lalu Menurutnya kejadian itu bukanlah sebuah kecelakaan melainkan pembunuhan berencana Dan kamu tak pun menyadari jika kartu nama yang ia temukan saat tersadar dari komanya merupakan kartu nama milik ayah dari Somun Lalu dia pun semakin penasaran dan mencari tahu tanggal kejadiannya Yang ternyata kecelakaan yang menimpa Somun bersamaan dengan kejadian yang menimpanya 7 tahun yang lalu Tak lama berselang Jangmul si counter kaya raya dan Somun datang ke gedai Nah Jangmul ini faktanya merupakan salah satu dari 10 orang terkaya di Korea Selatan dengan bisnis retailnya Karena dia sangat kaya raya maka dialah sosok yang selalu mendanai tim counter untuk semua misi-misi mereka Di sini Somun pun diberikan kartu kredit serta alat untuk mematikan CCTV agar bisa menjalankan misinya dengan mudah Setelah itu Kamotak meminta Jangmul untuk mengantarnya menuju ke kantor polisi tempat dulu ia bekerja Untuk mencari tahu tentang hubungan kasusnya dengan kecelakaan yang dialami keluarga Somun Sampai jadi kantor polisi dia heran karena kasus-kasus itu dipimpin oleh orang yang sama Yaitu Letnan Kim yang ternyata dia adalah kekasihnya 7 tahun yang lalu Namun saat ini ingatannya belum pulih sehingga Kamotak belum menyadarinya Di sini Kamotak menanyakan tentang kebenaran kecelakaan yang menimpa keluarga Somun Dan meminta Letnan Kim untuk membuka kembali kasusnya Sementara Letnan Kim sendiri masih merasa syok setelah mengetahui jika Kamotak kembali setelah 7 tahun menghilang dari rumah sakit Saat menunggu Letnan Kim, Kamotak pun melihat orang yang sangat mirip dengan kejadian 7 tahun yang lalu Malam harinya Somun dan Hana pergi ke sebuah kedai kopi Untuk mengabulkan permintaan jiwa yang sebelumnya menjadi korban roh jahat yang mereka tangkap Dengan bantuan dari Hana mereka akhirnya mempertemukan wanita itu dengan orang tuanya di alam baka Walaupun itu sebenarnya melanggar peraturan sebagai seorang kaunter Lalu scene beralih ke kedua teman Somun yang terlihat ditangkap oleh Hyok dan para anggota geng sekolah Mengetahui kedua temannya dipermalukan seperti itu Somun pun bergegas menuju ke lokasi yang sudah ditunggu Hyok dan seluruh anggota geng sekolah Melihat kedua temannya yang sudah tak berdaya Somun lalu lepas kendali dan tanpa disadari Somun mampu mengeluarkan wilayah khusus kaunter di sekitarnya sehingga membuat kekuatannya pun meningkat Somun yang tak bisa mengontrol emosinya menghajar semua anggota geng bahkan Hyok hampir mati di tangannya Sementara di alam baka Wigen mengalami ada yang salah dengan Somun Lalu dia menyuruh teman-temannya untuk menghubungi para kaunter lain agar segera mencari Somun Udangnya, somunnya, alsipun enggul dan berkata Sekarang dari Hensin yang tersebut Tidak ada yang tersebut Dia menghubungi Dia berkata 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 Mereka Kagekata Doch mówią Mereka lalu akan berjanji membantu Somun untuk menyelesaikan masalah ini Lalu setelah itu para anggota geng sekolah dan Somun dibawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah mereka Tak berselang lama para orang tua dari anggota geng yang ternyata kebanyakan orang kaya Datang lalu menyuruh polisi agar mengusut kasus ini yang sudah membuat anak-anak mereka menjadi babak belur Lalu tiba-tiba dari belakang Jangmul Sikon terkaya raya dan Hana datang dan membawa sejumlah barang bukti Para polisi pun sangat terkejut karena yang datang merupakan 10 orang terkaya di Korea Selatan Dan mereka tak bisa berbuat apa-apa bahkan salah satu orang tua itu pun dipukul oleh Jangmul Jangmul pun meminta para polisi untuk mengadili anak-anak dari orang kaya tersebut Yang sudah merencanakan pengeroyokan terhadap kedua teman Somun Setelah itu Somun diantar pulang oleh Jangmul dan Hana Sampainya di rumah Somun pun akhirnya memberitahu kakek neneknya bahwa dia sudah bisa berjalan dengan normal Sementara itu di kedai Mi Kamutak menceritakan keresahannya kepada Bibi Mai Tentang hubungannya dengan kecelakaan yang dialami oleh keluarga Somun Dia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan kedua kasus tersebut Lalu Shin akan berpindah ke kantor polisi dan memperlihatkan seorang polisi baru bernama Kang Han Yang ditugaskan menjadi asisten dari Lieutenant Kim Nah faktanya Lieutenant Kim sangat dikucilkan di kalangan polisi lain karena sikapnya yang sangat jujur Disini diperlihatkan kasus yang sedang ia tangani dibepaskan tanpa syarat Yang membuatnya sangat kesal dan protes kepada atasannya Namun karena polisi disana kebanyakan polisi korup maka dia tidak bisa berbuat banyak Sehingga cerita Lieutenant Kim lalu menemui Kamutak untuk mengembalikan handphone miliknya Yang disimpan sejak kejadian 7 tahun yang lalu Sementara itu Bibi Mai mendapatkan kabar dari partnernya di alam baka Bahwa status Somun sebagai kantor akan segera dicabut Nah karena tak terima mereka pun memutuskan untuk pergi ke alam baka Dan membantu Somun menjelaskan kepada roh kantor tentang kejadian sebelumnya Sin lalu akan memperlihatkan wali kota Shin Ayah dari Hyuk sedang bersantai dengan rekannya yang bernama Tai Shin Dia adalah pemilik perusahaan Tai Shin yang juga merupakan salah satu orang terkaya di Korea Selatan Tiba-tiba dari luar datang Ketua Jeon yang merupakan rekan bisnisnya Yang menyewakan tanah untuk perusahaannya Nah faktanya wali kota Shin merencanakan sebuah megaproyek taman kota Di atas tanah milik Ketua Jeon Di sini Ketua Jeon meminta untuk merevisi semua rencana pembangunan taman kota itu Dengan melibatkan perusahaannya dengan ancaman Dia akan membongkar permainan kotor wali kota Shin dan Tai Shin selama ini Di sisi lain Gamotak yang sudah berhasil mendapatkan data-data di dalam handphonenya Menemukan beberapa clue soal kasus penyerangannya Dan meminta Lieutenant Kim untuk membantunya Di sini Bibi Mai dan Hana memperingatkan Gamotak untuk tidak ikut campur lagi dengan urusan manusia Karena faktanya jika seorang konter menggunakan kekuatannya untuk mencampuri urusan manusia Maka statusnya sebagai konter akan dicabut Dan menyebabkan dia kembali ke kondisi komanya Sementara itu wali kota Shin yang merasa diancam oleh Ketua Jeon Mengetus anak buahnya bernama Chung Shin untuk mengancam Ketua Jeon menandatangani surat perjanjian jual beli tanah Dan ternyata Chung Shin ini merupakan inang dari roh level 3 yang sedang dicari oleh para konter Nah kekuatan dari Chung Shin sendiri dia dapat melakukan telekinesis Atau menggerakkan sebuah benda tanpa menyentuhnya sama sekali Dalam misinya kali ini dia malah membunuh Ketua Jeon Walaupun dia sudah setuju untuk menandatangani surat perjualan tanahnya Setelah membunuh Ketua Jeon Chung Shin lalu pergi ke toko kue untuk membelikan pesanan dari atasannya yang dipanggilnya ayah Di toko kue dia tak sengaja bertemu dengan Yang He Yang ternyata dia juga inang dari roh jahat level 3 Nah faktanya Yang He menjadi inang dari roh jahat level 3 Karena telah membunuh beberapa laki-laki yang dinikahinya untuk mendapatkan hartanya Setelah membeli kue Chung Shin mendatangi atasannya untuk memberikan pesanannya itu Dan juga surat perjanjian pembelian tanahnya Namun karena Chung Shin malah membunuh Ketua Jeon Dia pun dibukuli oleh atasannya yang dipanggilnya ayah itu Chung Shin terlihat sangat setia dengan atasannya itu Dan tidak melakukan perlawanan sama sekali Karena faktanya Chung Shin sudah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri Ternyata Chung Shin diambil dari panti asuhan saat kecil dulu Dan dirawat untuk tujuan pekerjaan kotor seperti ini Sementara itu So Moon yang baru saja resmi bergabung dengan tim counter Ikut bekerja di kedai Mi Di sini diperlihatkan jika dia bisa memegang bahkan mengendalikan wilayah khusus Yang tiba-tiba saja muncul di depan kedai Mi itu Ternyata ini merupakan kemampuan khusus dari So Moon sebagai seorang counter Itu juga bisa dibuktikan ketika melawan geng sekolah Ia bisa mengeluarkan wilayah khusus yang sangat besar Namun karena belum bisa menguasai sepenuhnya Dia pun gagal saat disuruh mengeluarkan wilayah khusus oleh teman-temannya Nah karena bakat So Moon berhubungan dengan wilayah khusus Dia pun bisa merasakan jika ada roh jahat yang masuk ke wilayah tersebut Karena kali ini dia merasakan kehadiran roh jahat level 3 yang ada di tubuh Yang He Dan tanpa banyak basa-basi mereka pun langsung menuju ke TKP Sesampainya disana mereka pun langsung berpencar dan lagi-lagi So Moon lah yang terlebih dahulu menemukan targetnya Pertarungan di dalam lift pun tak bisa untuk dihindarkan Lalu saat So Moon sudah mulai terpocok Hana pun datang membantunya Disini kita akan diperlihatkan masa lalu dari Hana Yang tak sengaja dibaca oleh Yang He Ternyata keluarga Hana mati karena keracunan makanan Dan hanya dia sendirilah yang selamat dari tragedi tersebut Kekuatan roh level 3 ternyata bukan tandingan dari So Moon dan Hana sekaligus Dan pada momen ini Kamotak pun muncul lalu memukul Yang He hingga ia pingsan Namun sayangnya pihak keamanan langsung muncul dan menangkap Yang He Sehingga mereka tidak sempat mengirim roh jahat itu ke alam baka Hana yang matawi masa lalunya diketahui orang lain Melampiaskannya dengan berlatih di belakang kedai So Moon yang juga mengetahui rahasia itu pun merasa tidak enak Dan bahkan canggung kepada Hana Sementara itu Kamotak yang masih penasaran dengan kasusnya 7 tahun yang lalu Pergi menemui Lieutenant Kim untuk menyerahkan klu-klu yang ia temukan di file handphonenya Ternyata petunjuk yang ia temukan di handphonenya adalah kasus yang ia selidiki bersama Ayah So Moon 7 tahun yang lalu Kamotak yang mulai curiga dengan pihak kepolisian Lalu mulai menyusuri TKP dengan ditemani oleh Lieutenant Kim Di sini mereka pun mengambil sampel dari percak darah yang disembunyikan di belakang tembok oleh pihak kepolisian Di sisi lain kabar terbunuhnya ketua Jeon akhirnya sampai ke wali kota Shin Yang sedang berkunjung di sebuah TK Sementara Lieutenant Kim dan asistennya langsung menuju ke TKP Dan karena dia tidak percaya lagi dengan rekan-rekannya di kepolisian Maka dia pun bertindak sendiri dengan melibatkan tim forensik Keadaan dari ketua Jeon pun sangat mengenaskan Karena perutnya dipedah dan semua isinya dikeluarkan Sementara itu wali kota Shin langsung menemui rekannya untuk membahas soal kematian ketua Jeon Mereka lalu meminta bantuan kepada kepala polisi Untuk membereskan kasus ketua Jeon dengan menyogoknya Di sisi lain Somun berusaha mengikuti Hana yang akan menuju ke rumah lamanya Setelah sampai sekilas diperlihatkan kenangan Hana di sekitar rumah itu Dan ternyata rumah itu sekarang ditinggali oleh kakak beradik yang sudah tidak mempunyai orang tua Kamutak yang sedang berada di daerah itu juga akan segera menyusul untuk mengurus kedua anak itu Namun tak berselang lama datang kerombolan preman yang berniat mengusir semua orang yang berada di wilayah itu Karena pada faktanya wilayah itu akan dijadikan proyek oleh wali kota Shin Lalu saat Somun dan Hana sedang menghajar preman-preman itu Kamutak mendatangi ketua preman yang merupakan pelaku yang menyerangnya 7 tahun yang lalu Setelah itu Hana menggunakan kekuatannya untuk membaca ingatan dari preman itu Dan ternyata dia bekerja dengan kakaknya yang merupakan salah satu eksekutif di perusahaan Tai Shin Yang juga merupakan tangan kanan dari pak wali kota Nah karena mereka penasaran dengan informasi yang diberikan oleh Lieutenant Kim Mereka pun menggunakan preman itu untuk memancing reaksi dari para atasan dari Tai Shin Kesokan harinya preman yang dijadikan pancingan itu dikunjungi kakaknya yang menjadi eksekutif di Tai Shin Dan disini mereka pun akhirnya mengetahui jika Kamutak kembali muncul setelah harusnya mati 7 tahun yang lalu Sementara itu di Kedemi Bibi Mai menceramahi para counter lain yang kemarin berkelahi dengan para preman Menurutnya itu akan menjadi masalah besar jika nantinya para roh counter tahu Setelah itu Somun dan Kamutak mencari tahu tentang eksekutif perusahaan Tai Shin tadi Dan hasilnya ternyata eksekutif dari perusahaan Tai Shin itu merupakan mantan buronan Lalu Shin akan berpindah ke kantor polisi dan memperlihatkan Lieutenant Kim Yang merasa kebingungan dengan pembunuh ketua Jeon Terlihat dia bisa menghilang dari pantuan CCTV yang berada di jalan Disini mereka belum mengetahui jika yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa Malam harinya ayah angkat dari Chung Shin tampak frustasi Karena mendapatkan perintah dari posnya untuk menyingkirkan Chung Shin alias membunuhnya Namun Chung Shin yang sadar jika dirinya akan dibunuh Mengeluarkan kemampuan telekinesisnya untuk balik membunuh ayah angkatnya itu Kesokan harinya Somun kembali menyelidiki tentang background dari eksekutif perusahaan Tai Shin kemarin Dan saat sedang bongkar-bongkar barang milik orang tuanya Somun menemukan sebuah kartu memori yang didalamnya terdapat video yang sama seperti yang ada di HP lama milik Gamutak Setelah itu Gamutak dan Somun pergi ke lab forensik untuk mengambil hasil sampel darah yang kemarin diambil oleh Gamutak dan Lieutenant Kim Mereka pun menemukan darah milik orang lain dan saat dibunuh posisi korban tersebut masih dalam keadaan hamil Hal ini membuat Somun berpikir jika kasus ini merupakan perselingkuhan yang melibatkan nama besar Setelah itu Gamutak pun menyerahkan hasil laporan sampel darah itu kepada Lieutenant Kim untuk diteliti lebih lanjut Di sini Lieutenant Kim merasa kebingungan mencari jejak Chung Shin pembunuh ketua Jeon yang tiba-tiba menghilang di tengah jalan Lalu Somun yang sekilas melihat Lieutenant Kim kembali teringat jika Lieutenant Kim dulu adalah orang yang menangani kasus kecelakaan orang tuanya tujuh tahun yang lalu Sementara Gamutak yang sedari tadi memperhatikan jejak si pembunuh akhirnya mengetahui jika si pembunuh merupakan roh jahat yang memiliki kekuatan Akhirnya mereka pun tertarik untuk ikut menyelidiki siapa pembunuhnya dan akan menangkap roh jahat itu Sementara itu di kantor polisi kasus pembunuhan ketua Jeon akhirnya diambil alih oleh tim lain sesuai perintah dari kepala polisi Lieutenant Kim yang mencurigai jika kasus ini diambil alih untuk menutupi sesuatu Akhirnya kembali mendatangi rumah ketua Jeon untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk Di sana dia menemukan jika korban kasus pembunuhan yang ditangani Gamutak dan ayahnya Song Moon pernah bekerja untuk ketua Jeon di Taishin Group Di sisi lain saat dikedemi Song Moon tak sengaja melihat bukti yang dikumpulkan oleh Gamutak sama dengan yang ada di kartu memori ayahnya Tentu saja hal itu membuatnya kecewa karena selama ini Gamutak menyembunyikan fakta itu darinya Keesokan harinya Hana mengunjungi Song Moon dengan niat ingin membantu mencari tahu pembunuh orang tuanya Dengan kekuatan Hana yang dapat membaca ingatan melalui media Mereka pun masuk ke ingatan Song Moon saat terjadinya kecelakaan Di saat yang bersamaan Bibi Mai dan Gamutak dipanggil ke alam baka untuk mendapatkan informasi Jika jiwa orang tua Song Moon tidak ada di alam baka Yang berarti jiwa mereka masih berada di bumi atau menjadi mangsa dari roh jahat Kembali ke dalam memori Song Moon Di sini Song Moon sudah dilarang Hana untuk menyentuh apapun di dalam ingatannya Dan ternyata pelaku pembunuhan tersebut tak lain adalah Chung Shin si roh jahat level 3 Dan tiba-tiba tanpa diduga Chung Shin bisa menyadari keberadaan mereka berdua yang berada di dalam ingatan Song Moon Hal itu sontak membuat Hana pun menjadi ketakutan Song Moon yang tak bisa menahan emosinya langsung memukul Chung Shin Dan anehnya roh jahat tersebut dapat bergerak bebas di dalam ingatan Song Moon itu Dia juga sadar jika Song Moon merupakan anak kecil yang menjadi korbannya di dalam ingatan tersebut Mereka berdua lalu bisa berteleportasi ke dunia sekarang dan dunia ingatan Song Moon Hana yang merasa panik pun langsung mencoba membawa Song Moon keluar dari ingatannya Di sisi lain eksekutif dari Taisin Group memerintahkan adiknya untuk segera mencari Kamotak dan membunuhnya Untuk itu mereka berdua menanyai dua anak yang berada di rumah Hana tentang Kamotak dan teman-temannya Nah karena si anak yang besar merupakan adik kelas dari Song Moon Dia pun hanya mengetahui Song Moon dan memberikan alamat rumahnya karena takut diancam Lalu Shin akan berpindah ke kedai Mi dan disini Song Moon dan Hana menceritakan semua kejadian yang baru saja terjadi Song Moon pun akhirnya mengetahui jika roh kedua orang tuanya dimakan oleh roh jahat dari Jung Shin Sementara Kamotak yang masih merasa bersalah kepada Song Moon akhirnya menepus dengan memberikan info Jika dia sudah menemukan beberapa clue tentang kasus yang dulu ditanganinya bersama ayah Song Moon Dan ternyata kasus itu juga berhubungan dengan pembunuhan ketua Jeon yang dibunuh oleh Jung Shin kemarin Di sisi lain kedua preman yang mengikuti Song Moon dan Hana sampai ke kedai Mi Dan akhirnya melihat Kamotak lalu mereka pun tak percaya jika dia masih hidup Sementara Song Moon mulai mengingat kejadian saat dia bertarung dengan Jung Shin Dan dia juga berpikir jika tempat yang ia datangi merupakan tempat tinggal dari Jung Shin Setelah mengetahui tempat dan lokasinya Song Moon dan para tim counter pun langsung menuju TKP Serta ditemani oleh keletenan Kim Sesampainya disana mereka tidak menemukan Jung Shin dan tanpa diduga Bibi Mai malah menemukan mayat dari ayah angkat Jung Shin yang sudah terjepit di antara mobil-mobil rongsok Atas kejadian itu para polisi yang berusaha menutupi identitas Jung Shin mau tak mau Harus memasukkannya ke dalam buronan karena sudah banyak wartawan yang meliputnya Kesokan harinya di kedai Mi Hana tak sengaja mendengar nama pamannya di televisi Yang sedang diberitakan tentang kasus pembunuhan karyawannya Disini dia nampak emosional Dan kita akan diperlihatkan flashback saat Hana merasa kesulitan dan harus meminjam uang pada pamannya itu Diceritakan paman dari Hana ini ditangkap oleh polisi setelah salah satu karyawannya melihat jika dia membunuh bawahannya Dan faktanya paman Hana ini merupakan inang dari roh jahat level 2 karena sering berlaku kasar pada bawahannya Di sisi lain kepala polisi mendapatkan informasi dari salah satu anak buahnya Tentang laporan hasil lab yang diselidiki oleh Letnan Kim Singkatnya para konter pun berkumpul dan membahas latar belakang para petinggi Taishin Group Yang baru saja diselidiki oleh Jang Mul Disini Jang Mul mengatakan jika Taishin Group juga merupakan perusahaan kotor karena berbisnis narkoboy Dan menggunakan anak perusahaannya untuk pencucian uang Yang lebih parahnya lagi semua kegiatan itu di backup serta dipimpin oleh pak wali kota Disini Hana juga menjelaskan jika salah satu anak perusahaan Taishin Group dulu adalah milik ayahnya Sebelum direbut dan akhirnya dipimpin oleh pamannya itu Di tengah pembahasan itu datanglah preman-preman dari Taishin Group mendatangi kedai Mi untuk membunuh Kamu Tak Kamu Tak yang sedang memegang tangan preman itu tak sengaja membaca ingatannya Yang di dalam ingatan itu berisi pembicaraan jika pak wali kota akan segera mencalonkan diri sebagai presiden Selain itu Kamu Tak juga mendengar jika alasan dia dikejar-kejar oleh preman itu Karena dia dan ayah Somun mengetahui tentang saluran pembuangan Jadi disini mereka memutuskan untuk menyelidiki tentang saluran pembuangan tersebut Sementara itu ketua polisi memberitahukan informasi jika Chung Shin sudah menjadi burunan kepada pak wali kota Dia juga memberitahu jika Kamu Tak ternyata masih hidup dan sedang menyelidiki kasus masa lalunya Adiknya yang melihat kakaknya diajar oleh atasannya lalu berinisiatif akan membunuh Kamu Tak saat itu juga Dan menyuruh anak buahnya untuk meletakkan pelacak di mobil Kamu Tak Setelah itu pak wali kota juga memerintahkan kepala polisi untuk segera membunuh Chung Shin Karena dianggap bisa membahayakan rencana mereka dan juga Taishin Group Lalu Shin akan berpindah ke Chung Shin yang sedang dalam perlarianya Terlihat membeli beberapa snek di Korea Mart Di sana dia bertemu dengan Hyok dan roh jahatnya pun mengatakan Jika Hyok akan bisa berguna suatu saat nanti Kembali ke tim counter Di sini mereka berangkat untuk menyelidiki saluran pembuangan yang tadi sempat dia bahas Namun di perjalanan Hana merasakan adanya roh jahat yang akan membunuh Dan ternyata itu adalah pamannya sendiri Mereka pun lalu bergegas akan menghentikannya Namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak truk yang dikendarai oleh preman dari Taishin Group Setelah mobilnya ditabrak berkali-kali Ternyata tim counter masih bisa selamat bahkan tidak mengalami luka yang parah Nah karena ketakutan preman itu pun bergegas pergi Sementara tim counter melanjutkan perjalanan menuju ke roh jahat Paman Hana Di sisi lain roh jahat Paman Hana hampir saja membunuh korban lagi Beruntungnya Hana datang tepat waktu dan mampu untuk mengalahkannya Semun lalu mengeluarkan roh jahat itu Dan akhirnya korban yang terperangkap berhasil diselamatkan Disini kita akan diperlihatkan flashback dari perjuangan korban Untuk mendapatkan pekerjaan itu Mulai dari mengadaikan laptop untuk biaya kuliahnya Sampai akhirnya bisa masuk di perusahaan Namun sayangnya ia dibunuh oleh atasannya sendiri Saat sudah terbangun ke dunia Somun sudah dibawa tim counter yang sedang menuju ke lokasi Tali ID Card untuk membunuh si korban ID Card itu nantinya akan diserahkan ke kepolisian Agar para polisi bisa mengusutun tas kasus tersebut Dan benar saja Kesokan harinya Paman Hana terbangun di lapangan golf Dan langsung ditangkap oleh kepolisian setelah sebelumnya Selalu bisa lolos berkat bantuan Tyson Group Dan kurangnya bukti Kembali ke kedai Mi Changmul datang dengan membawa foto-foto hasil penyelidikannya Tentang tempat pembuangan yang awalnya mereka kira digunakan Untuk mengubur korban pembunuhan Ternyata dugaan mereka salah Karena tempat itu berbeda dengan tempat yang diselidiki oleh ayah Somun Setelah mendapatkan fakta itu Tim counter mendapatkan hadiah dari Changmul yaitu mobil baru Yang bisa mereka gunakan Setelah mobil lama mereka hancur Gamotak yang baru mengetahui Jika sebelumnya mobil mereka telah dipasangi GPS Langsung mendatangi kantor Tyson Group Untuk memberi peringatan pada mereka Di sisi lain rekan counternya di alam baka Memperingatkan Gamotak Untuk tidak mencampuri urusan manusia Karena itu bisa membuatnya dihukum dan kembali koma Namun Gamotak tidak menghiraukan peringatan itu Dan tetap gas menuju ruangan eksekutif Tyson Group Gamotak langsung mengancam akan membongkar kasus pembunuhan Yang melipatkan Tyson Group Walaupun dia akan membongkar Serta mengeringkan saluran pembuangan Disini eksekutif Tyson Group menyadari Bahwa Gamotak belum mengetahui Apa itu sebenarnya saluran pembuangan Jadi dia hanya membiarkan Gamotak pergi Dan menyuruh adiknya Untuk mengawasi pergerakannya saja Di sisi lain Pak Wali Kota telah secara resmi Memulai pencarian dan menyebarkan informasi Tentang Chung Shin melalui konferensi pers Yang diliput banyak sekali media TV Sementara itu So Moon yang sedang melihat poster burunan Chung Shin Secara tidak sengaja menemukan angka di tiang listrik Yang formatnya mirip di catatan ayah So Moon Dia lalu memberitahukan Gamotak Yang selanjutnya meminta bantuan kepada Letnan Kim Untuk memeriksa di mana lokasinya Setelah mendapatkan lokasi tiang tersebut Mereka pun bergegas menuju ke TKP Sesampainya di sana Mereka pun kaget Karena yang ditemukan bukanlah saluran pembuangan Melainkan lahan luas yang dijadikan Pembuangan sampah ilegal Dan mencemari pasukan air untuk kota Sementara di kantor polisi Pak kepala membentuk tim khusus Untuk menangani kasus Chung Shin Dan menunjuk Letnan Kim Untuk memimpin penyelidikan tersebut Shin lalu berpindah ke Yang He Si inang roh jahat level 3 Yang sedang diinterokasi polisi Terlihat seperti mengalami gangguan jiwa Karena dia baru menyadari Jika ada roh jahat di dalam tubuhnya Dia pun mencoba untuk kabur Dari tangkapan polisi itu Namun saat terkena tembakan listrik Dia tak bisa berbuat apa-apa Lalu Shin berpindah ke rumah Somun Dimana keluarganya Sedang melakukan upacara perinyatan Kematian orang tuanya Di saat yang bersamaan Letnan Kim mendapatkan laporan Jika orang yang dicurigai sebagai Chung Shin Berada di sekitar rumah Somun Dan benar saja Saat Somun kembali ke rumah Setelah menaruh bunga Untuk kedua orang tuanya Chung Shin muncul di hadapannya Weekend yang merasakan kejolak emosi luar biasa Di dalam diri Somun Memperingatkan agar tidak berbuat gegabah sendirian Namun Somun yang keras kepala Tidak mau mendengarkan weekend Dan karena wilayah khusus counter muncul di sana Somun pun menjadi percaya diri Bisa mengalahkan Chung Shin sendirian Disini Chung Shin pun akhirnya mengetahui Tentang wilayah khusus para counter Setelah membaca pikiran dari Somun Jadi dia langsung membawa Somun keluar dari wilayahnya Dan langsung menghajarnya habis-habisan Di sisi lain weekend yang juga menerima efek serangan Yang diterima Somun Akhirnya terjatuh dan lemas Disini rekan-rekan roh lain Langsung mengabarkan counter lain Untuk segera menolong Somun Saat Somun akan dibunuh oleh Chung Shin Tiba-tiba Lieutenant Kim datang Dengan menembakkan tembakan peringatan Namun disini Dengan kemampuannya Chung Shin mampu merebut pistol dari Lieutenant Kim itu Saat Chung Shin hendak menembak Lieutenant Kim Gamotak pun datang tepat waktu Dan langsung membanting Chung Shin Sadar jika tidak akan kuat melawan mereka semua Chung Shin pun akhirnya kabur dari sana Melihat luka Somun yang sangat parah Bibimei pun mengeluarkan semua kekuatannya Hingga membuat rambutnya menjadi putih Setelah mengobati Somun Mereka semua pun kembali ke kedai Mi Disana Gamotak menjelaskan pada Lieutenant Kim Tentang Chung Shin dan para counter lain Serta kewajiban mereka Untuk menghapus ingatan orang-orang Yang mengetahui identitas mereka Namun disini Kamotak malah tidak mau menghilangkan ingatan dari Lieutenant Kim Sementara di dalam kedai Terlihat fisik Bibimei yang sudah mulai melemah Akibat dia mengeluarkan semua kemampuannya Untuk menyembuhkan Somun Somun yang sudah terbangun Dan melihat kondisi Bibimei seperti itu pun Merasa sangat menyesal Karena dia selalu gegapah Dan bertindak sendirian Sehingga cerita Keesokan harinya Saat Gamotak dan Somun Sedang melakukan pengintian Di area pembuangan limbah Mereka tidak sengaja Pertemu dengan orang Yang ingin membakar tempat tersebut Ternyata keluarganya Merupakan korban Dari pencemaran lingkungan Dari limbah Taishin Group Lalu saat di perjalanan pulang Gamotak mendapatkan kabar Dari Lieutenant Kim Bahwa sampel darah Yang mereka ambil sebelumnya Telah dicuri dari lab forensik Hal itu membuat Para tim counter merasa Jika perbuatan ini Sudah tidak bisa Untuk dibiarkan begitu saja Mereka pun Lalu merencanakan Dan akan menyapotase Acara pengumuman Pencalonan Presiden Dari Pak Wali Kota Dimana acara tersebut Akan dihadiri Banyak sekali media Dan para petinggi polisi Sehingga cerita Mereka pun mulai Melancarkan aksinya Dengan menyapotase Acara itu Dan mengubah Video promosi Pak Wali Kota Dengan video yang Memperlihatkan limbah Taishin Group Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Sementara itu Di dalam bakah Diperlihatkan jika Hakim Agung Datang mengunjungi Para roh counter Ternyata disini Dia sudah memperhatikan Perbuatan dari semua Tim counter Yang sering mencampuri Urusan dari manusia Di sisi lain Tim counter yang belum Mengetahui nasib mereka Terlihat puas Setelah berhasil Mempermalukan Pak Wali Kota Dan semua jajaran Taishin Group Di sisi lain Pak Wali Kota Mendapatkan laporan Dari asisten pribadinya Jika rencana pembangunan Mega proyek mereka Diminta untuk Dihentikan sementara Karena pemerintah pusat Akan melakukan audit Lebih lanjut Terhadap Taishin Group Nah Pak Wali Kota Yang merasa frustasi pun Langsung memerintahkan Untuk segera Menghabisi Kamotak Dan anggota Konter lainnya Karena merekalah Penyebab semua ini Terjadi Dan tanpa diduga Tiba-tiba Chung Shin yang selama ini Dalam pelarian Terlihat Tiba disana Untuk menemui Pak Wali Kota Beralih ke tim konter Yang sedang merayakan Keberhasilan mereka Tengah asik Menyantap daging Dan tak berselang lama Somun dan para konter lain Dipanggil Wigen Untuk menuju ke alam Baga Begitu sampai disana Mereka langsung Dipertemukan Dengan Hakim Agung Yang langsung Membacakan Kesalahan mereka Masing-masing Disini dijelaskan Jika batas peringatan Para konter Adalah 5 kali Dan jika sudah Mencapai 5 Maka hak sebagai Konter akan Dijabut Hana mendapatkan 4 peringatan Karena sering Membantu Somun Kamotak Mendapatkan 3 peringatan Bibi Mai 2 peringatan Dan Somun 3 peringatan Dan saat sidang Akan ditutup Tiba-tiba Wigen berdiri Dan berbicara Bahwa dia Mengajukan Untuk menghentikan Somun Sebagai seorang Konter Disini Wigen Menjelaskan Jika Somun Tidak pantas Menjadi seorang Konter Karena dia Tidak bisa Mengendalikan Emosi Dan tindakannya Didasari oleh Rasa dendam Namun Somun Masih saja Menyangkal Padahal Sudah diperlihatkan Semua bukti-buktinya Oleh Wigen Alhasil Hakim Agung Pun memutuskan Untuk mengikuti Saran dari Wigen Dan melepas Hak Konter Dari Somun Saat kembali ke dunia Terlihat Rambut Somun Sudah tidak lagi Bergelombang Dan kakinya Kembali ke kondisi Lumpuh Yang berarti Kekuatannya Sudah benar-benar Menghilang Lalu Para anggota Konter Lainnya Pun diwajibkan Untuk menghapus Ingatan Somun Karena jika Tidak menghapusnya Maka mereka Akan terkena Peringatan lagi Lalu Lalu Shin akan beralih Ke Chung Shin Yang sedang menemui Pak Wali Kota Tujuan Tujuan Chung Shin Adalah untuk Bernegosiasi Dengan membawa Buku catatan Yang berisi Bukti-bukti Transaksi Ilegal Tai Shin Group Dia meminta Agar namanya Diapus Dari buronan Dan menawarkan Bantuan Untuk menangkap Gamotak Serta komplotannya Karena hanya Dialah yang Mampu melakukannya Mendengar Tawaran dari Chung Shin itu Pak Wali Kota Pun setuju Dan akan Bekerja sama Dengannya Kesokan harinya Somun Berangkat ke sekolah Kembali Menggunakan Tongkak Geng Hyok Yang melihatnya Pun kembali Mengganggunya Dan merasa Berkuasa lagi Karena Somun Tak melakukan Perlawanan Kedua teman Somun Yang melihat Kejadian itu Langsung Membawanya Ke atap Dan menanyai Somun Tentang kakinya Yang kembali Lumpuh Namun Seperti yang Diketahui Jika Somun Saat ini Sudah kehilangan Kekuatan Serta ingatannya Sementara itu Bibi Mai Terlihat Mengunjungi Rekan rohnya Di alam Baga Dan diberitahu Jika Wigen Sedang mencari Pengganti Dari Somun Diperlihatkan Wigen Menemui Seseorang Yang sedang Mengalami koma Namun Ternyata Orang itu Menolak Tawaran Untuk menjadi Konter Dan lebih Memilih Untuk tinggal Di alam Baka Agar bisa Bertemu Dengan istrinya Yang sudah Meninggal Lalu Sin akan Berganti Ke sebuah Rumah Yang memperlihatkan Seorang Laki-laki Telah Membunuh Seorang Perempuan Dan Sedang Mencari Satu Orang Laki Yang Bersembunyi Dan Ketika Menemukan Orangnya Lalu Akan Segera Dibunuh Tiba-tiba Singkatnya Letnan Kim Yang menyelidiki Kasus itu Menyadari Jika ini Pasti Perbuatan Dari Roh Jahat Dia Lalu Meminta Bantuan Para Counter Agar Segera Menyelidikinya Hana pun Mencurigai Jika Kasus ini Dilakukan Oleh Dua Roh Jahat Dan Salah Satunya Berada Di Level Tiga Dan Itu Sudah Pasti Adalah Jung Sin Saat Sedang Membahasnya Tiba-tiba Muncul Berita Di Televisi Jika Jung Sin Tewas Akibat Terbakar Dalam Kecelakaan Mobil Sampai Jasadnya Tidak Bisa Lagi Dikenali Gamutak Yang Akan Menyelidikinya Pun Langsung Pergi Ke Rumah Sakit Bersama Letnan Kim Untuk Memastikannya Namun Tanpa Diduga Dia Melihat Somun Yang Berada Menyisahkan Ingatan Tentang Jung Sin Agar Saat Bertemu Dengannya Somun Bisa Lari Singkatnya Mereka Akhirnya Mengetahui Jika Jasad Yang Ada Disana Bukanlah Jung Sin Karena Somun Mengatakan Jika Saat Bertarung Kemarin Jung Sin Mengalami Patah Tulang Di Pergelangan Tangannya Sementara Jasad Itu Tulangnya Masih Utus Semua Jadi Mereka Sadar Jika Ini Hanyalah Pengalian Isu Tentang Pembuangan Limbah Kemarin Sementara Itu Si Eksekutif Taishin Group Dan Adiknya Ditangkap Polisi Dengan Tuduhan Percobaan Pembunuhan Kepada Anggota Counter Dengan Bukti Percakapan Ditelepon Dengan Adiknya Serta Alat Pelacak Yang Dipasang Di Mobil Kamotak Mereka Pun Akhirnya Tidak Bisa Mengelak Lagi Lalu Sin Akan Berpindah Ke Chung Sin Yang Sudah Mengubah Penampilannya Disini Dia Mulai Mengumpulkan Inang Inang Roh Jahat Untuk Nantinya Membantu Melawan Para Counter Termasuk Juga Membebaskan Yang He Yang Sedang Ditahan Oleh Polisi Sementara Sementara itu Di sekolah Diperlihatkan Hyok yang sedang Melihat pengumuman Ayahnya yang akan Mencalonkan diri Menjadi presiden Menjadi Semakin Sombong Karena Akan Menjadi Anak Presiden Dan Saat Sepulang Sekolah Mereka Menjikat Somun Di gang Yang Sepi Disana Somun Kembali Tidak Melakukan Perlawanan Dan Ternyata Selama Ini Somun Berlatih Untuk Mengontrol Emosinya Bahkan Setelah Dia Tidak Menjadi Seorang Konter Dia Masih Mengingat Ilmu Beladiri Dasarnya Somun Langsung Mengatakan Pada Hyok Jika Dia Bisa Malam Harinya Saat Somun Hendak Pulang Dia Menolong Pria Yang Akan Tertabrak Mobil Di Jalan Namun Ternyata Itu Merupakan Komplotan Roh Jahat Dari Jung Sin Yang Langsung Menculik Somun Somun Lalu Dibawa Ke Pabrik Kosong Dimana Jung Sin Dan Yang He Sudah Menunggunya Disana Mereka Menggunakan Somun Sebagai Sandra Untuk Memancing Para Counter Keluar Saat Tim Counter Sudah Sampai Dik KP Mereka Terpisah Menjadi Dua Dimana Bibi Mai Dipisahkan Oleh Roh Jahat Agar Tidak Ada Yang Bisa Menyembuhkan Sementara Gamotak Dan Hana Harus Melawan Jung Sin Serta Yang He Yun Selanjutnya diperlihatkan jika ada satu roh manusia yang sebelumnya terperangkap berhasil keluar dari tubuh inang roh jahat Lalu tak sengaja masuk ke dalam tubuh Somun Hal itu membuat dia bisa mendengar suara Wigen di alam bakar Somun pun memohon pada Wigen untuk masuk ke dalam dirinya sekali lagi Agar bisa menolong teman-temannya yang sudah tak berdaya Dan ketika tim counter sudah kalah semua, tiba-tiba Di saat Jung Sin dan Komplotannya pergi, ternyata Somun mendapatkan kekuatannya kembali Dan dia langsung memanggil wilayah khusus mereka untuk memberi kekuatan tambahan kepada teman-temannya Agar bisa kabur dari gudang Kesokan harinya, diperlihatkan jika para inang roh jahat yang kemarin berhasil dikeluarkan gamut tak terbangun di kantor polisi Lieutenant Kim yang kebetulan lewat dan mengenali salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan yang dipengaruhi roh jahat Langsung menangkap mereka berdua Kembali ke tim counter yang berada di rumah sakit Terlihat Bibi Mai yang belum tersadar akibat luka yang dideritanya Ditambah lagi fisiknya yang sudah melemah akibat menolong Somun sebelumnya Setelah itu Hana menceritakan pada Jang Mul jika saat dia menyentuh Jung Sin Dia membaca pikirannya dan mengetahui jika Pak Wali Kota lah yang memerintahkan Jung Sin untuk memburu para counter Lalu Sin berpindah ke Jung Sin dan Yang He di sebuah rumah Di sana mereka membagi uang imbalan dari Pak Wali Kota dan Jung Sin juga berniat akan kabur ke luar negeri Walaupun Yang He sempat menolak Namun dia tak berani melawan Jung Sin akibat perbedaan kekuatan yang sangat jauh Sementara itu Somun yang kembali dipanggil ke alam baka Mendapatkan kembali haknya sebagai seorang counter Namun di saat yang bersamaan Bibi Mai tiba-tiba kritis di rumah sakit Di sini akan diperlihatkan flashback saat Bibi Mai terpilih sebagai seorang counter Dan pada akhirnya Bibi Mai berhasil selamat setelah mengetahui fakta jika rekan rohnya merupakan anaknya sendiri Mereka semua akhirnya diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit Dan saat sudah sampai di kedai Mi Kamu tak memberitahu jika saat duel dengan Jung Sin kemarin Mengakibatkan kepalanya yang geser menjadi balik lagi seperti semula Yang membuat sebagian ingatannya pun pulih Lalu Sin akan berpindah ke kantor polisi Yang memperlihatkan Lieutenant Kim sedang menginterogasi eksekutif Taishin Groove Di sini dia menunjukkan bukti kuat hubungan antara para petinggi Taishin Groove dan Jung Sin si pembunuh berantai Lieutenant Kim lalu menawarkan dia agar mau bekerja sama Merasa dalam ancaman Taishin lalu memerintahkan agar Pak Kepala Polisi membunuh Lieutenant Kim Jika dia menolak maka dia harus mengundurkan diri dari kepolisian Karena dari awal jabatan Kepala Polisi yang dimilikinya merupakan andil dari Taishin Groove Kembali ke kedai Mi Di sini Hana membantu Gamotak agar bisa mengingat semua ingatan yang sudah hilang Semua ingatan-ingatan itu pun akhirnya kembali ke otak Gamotak Seperti awal pertemuannya dengan Ayah Somun Penyelidikannya terhadap kasus Taishin Groove Dan nomor telepon seseorang yang bisa menjadi saksi kunci dari kasus pembunuhan yang sedang dia selidiki Setelah berhasil mengingat semuanya Dia langsung menelepon Lieutenant Kim untuk meminta bantuannya Memeriksa sebuah nomor telepon itu Di sini Lieutenant Kim sedikit kaget dan terharu Karena kamu tak bisa kembali mengingat semuanya Ternyata dahulu mereka berdua adalah sepasang kekasih Dan akan melangsungkan pernikahan sebelum akhirnya Gamotak koma Gamotak pun langsung mengajak Lieutenant Kim untuk segera bertemu Begitu sampai di lokasi Dia pun langsung menuju ke mobil Lieutenant Kim Namun yang tak diduga Lieutenant Kim sudah tak bernyawa di dalam mobilnya Gamotak langsung membawa Lieutenant Kim ke rumah sakit Walaupun dia sudah tahu jika itu sudah terlambat Gamotak yang baru saja mendapatkan ingatannya kembali Malah sekarang harus kehilangan Lieutenant Kim Kesokan harinya di Kedai Mi Para counter yang sedang berkabung Disarankan oleh Jangmul untuk tidak pergi ke acara pemakaman Lieutenant Kim Karena sebelumnya mereka semua telah dikira tewas di kejadian pabrik kemarin Namun Gamotak yang paling kehilangan tak memperdulikan peringatan itu Dan langsung menuju ke sana Semun pun yang merasa khawatir juga ikut untuk mengawasinya Di rumah duga Gamotak melihat Kang Han Asisten Lieutenant Kim yang menurutnya adalah orang yang paling dipercayainya saat ini di kepolisian Lalu tak berselang lama Rombongan polisi lain pun datang untuk memberikan penghormatan pada Lieutenant Kim Di sini Gamotak mendengar jika kematian Lieutenant Kim dilaporkan sebagai aksi bunuh diri Karena para polisi memalsukan kejadian itu Dan disebutkan jika pistol yang digunakan merupakan pistol milik Lieutenant Kim Gamotak yang mendengar hal itu pun langsung terpancing emosinya Beruntung Somun datang tepat waktu dan mencegahnya untuk tidak berbuat kegabah Setelah kembali ke Gedai Mi Gamotak memberitahu Somun jika dia sempat melihat ingatan dari Lieutenant Kim Jika pelaku pembunuhannya menggunakan jam tangan khusus dari kepolisian Dan jam itu adalah sebuah penghargaan pada polisi yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun Gamotak lalu pergi menemui Kang Han Dan memberitahu jika pelaku pembunuhan Lieutenant Kim kemungkinan adalah seorang polisi Lalu menyuruhnya untuk berhati-hati Kang Han lalu memberikan sebuah dokumen terakhir yang diselidiki oleh Lieutenant Kim Dimana di dalamnya juga termasuk aliran dana ilegal sebesar 5 miliar Yang akan digunakan Pak Wali Kota untuk dana kampanyenya Lalu saat kembali ke Gedai Mi Gamotak memberitahukan hal itu pada para kaunter Di sini Hana mengusulkan untuk mencuri uang tersebut Untuk memecah belah para eksekutif Taishin Group Selanjutnya Gamotak pergi ke Alambaka untuk meminta izin mengungkap kejahatan Pak Wali Kota Dan dikarenakan Pak Wali Kota berhubungan dengan roh jahat Maka para roh kaunter pun mengizinkan mereka mengungkap kasus tersebut Singkat cerita para kaunter telah siap untuk menjalankan rencana mereka Bibi Mai memasang alat pelacak di mobil-mobil preman Taishin Group Gamotak dan Somun menyadap HP cadangan milik mereka semua Sementara Jangmul berperan sebagai donatur kampanye Pak Wali Kota Untuk memancing keluar uang mereka semua Singkatnya Para preman pun mulai bergerak dengan membawa uang tunai Untuk diserahkan pada Pak Wali Kota Dan para kaunter pun bergegas melakukan aksinya Gamotak lalu menyamar sebagai petugas tambal ban Memancing para preman itu untuk keluar dari mobil Sementara Somun, Hana dan Bibi Mai Menukarkan koper yang berisi uang tadi Dengan koper yang sudah mereka siapkan Andang Pena, menangkir Tidak, menangkir Pantala, hal itu hilang Menangkir Mata, menangkir Scene lalu akan berpindah ke ketua preman yang sedang di area limbah pembuangan Ternyata dia disuruh untuk mengambil sebuah koper Yang di dalamnya berisik rangka manusia korban pembunuhan yang dulu kasusnya diselidiki oleh gamota Di sisi lain tim counter mengetahui jika salah satu mobil yang mereka lacak dari preman Taisin Group berada di wilayah pembuangan limbah Merasa itu akan berkaitan dengan kasusnya mereka pun bergegas mengikuti mobil itu hingga sampai ke tempat pembakaran Para counter yang datang tepat waktu pun akhirnya berhasil mencegah mereka untuk membakar koper tersebut Akhirnya tim counter berhasil mengambil uang kampanye sekaligus mendapatkan bukti kuat dari kasus pembunuhan yang melibatkan Taisin Group Mereka lalu memutuskan untuk memberikan bukti itu pada detektif kota lain karena mereka sudah tidak mempercayai lagi kepolisian di kota mereka Sementara itu Jung Sin kehilangan Yang He yang berhasil kabur dan membawa rekaman suara darinya Merasa itu akan membahayakannya Jung Sin pun langsung mencari dan kembali menangkap Yang He Di saat yang bersamaan Jung Mul yang sedang membahas dana patungan kampanye berpura-pura kaget ketika melihat Pak Wali Kota Yang membuka isi koper yang sudah ditukar oleh tim counter Di sini Jung Mul langsung mengambil cangkir milik Pak Wali Kota untuk diambil sampel DNA-nya Lalu dia memutuskan untuk menunda kerjasamanya sampai Pak Wali Kota mendapatkan kembali uangnya Setelah kejadian itu perpecahan antara Pak Wali Kota dan Taishin pun akhirnya dimulai Ditambah lagi mereka mengetahui jika kamu tak berhasil mendapatkan koper bukti kejahatan mereka semua Nah karena para counter sudah mencocokkan DNA-nya Pak Wali Kota dan Antek-Anteknya pun akhirnya ditangkap oleh kepolisian kota lain Sebelum Pak Wali Kota dibawa ke kantor polisi Song Moon mengatakan jika ini baru saja permulaan Dan dia juga akan mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa kedua orang tuanya Malam harinya Jung Shin dan para roh jahat pergi ke sebuah panti asuhan Yang ternyata itu merupakan tempat tinggal Jung Shin dahulu Di sana Jung Shin menemui kepala panti yang juga dipanggil ayah olehnya Dia berniat untuk membalaskan dendam atas perlakuan yang diterimanya saat kecil Dan membuat bekas luka di kepalanya Setelah Jung Shin memangsa roh dari kepala panti Yang He dan rekannya pun terkejut dengan perubahan dari wujud Jung Shin Kembali ke kedai Mi Para counter melihat berita jika Jung Shin mulai berulah lagi Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke alam baka Untuk meminta petunjuk kepada para roh counter Sesampainya di sana Ternyata para roh counter sudah menunggu kehadiran mereka Karena mereka akan memberitahu jika roh jahat di dalam tubuh Jung Shin Sudah mencapai level 4 Dan pada level itu Dalam waktu satu bulan Seluruh roh yang dimangsanya akan lenyap Termasuk roh orang tua Song Moon Dan Jung Shin akan menjadi abadi Kejadian seperti itu hanya pernah terjadi satu abad yang lalu Sehingga mereka tidak mempunyai pengalaman untuk menghadapinya Namun berdasarkan catatan pendahulunya Ada sebuah cara yang bisa digunakan Yaitu menggunakan 4 tongkat batasan Yang mampu membuat kekuatan roh jahat melemah saat berada di wilayahnya Selanjutnya Para roh counter menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan keempat tongkat itu Dan satu-satunya cara untuk memanfaatkan kekuatan itu Adalah memanggil wilayah khusus counter yang dimiliki oleh Song Moon Agar penggunanya bisa lebih kuat Untuk itu Song Moon terus berlatih agar bisa memanggil wilayah counter di kedai mi Di saat yang bersamaan Jang Mul yang tiba di kedai mi Langsung menawarkan agar dia yang memegang satu tongkat lainnya Agar Song Moon bisa bertarung melawan Jung Shin nantinya Sementara itu Gamutak kembali ke lokasi dimana Letnan Kim terbunuh Dan melihat jika ada satu mobil yang sudah terparkir 4 hari disana akan segera pergi Dia lalu meminta izin untuk mengambil rekaman dashboard mobil tersebut Lalu menyerahkannya kepada Kang Han agar segera diselidiki oleh tim forensik Namun disini Kang Han malah melaporkan kepada atasannya tentang rencana dari Gamutak itu Kepala polisi yang sudah mulai terlihat panik Langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Gamutak Dan menghancurkan bukti rekaman tersebut Namun ternyata itu semua adalah rencana Kang Han untuk menjebak kepala polisi dan bawahannya itu Untuk membuktikan jika merekalah pelaku pembunuhan dari Letnan Kim Kepala polisi yang sudah terbaru Sin lalu akan berpindah ke Somun dan dua sahabatnya yang tak sengaja melihat jika Hyok sedang diajar oleh para geng sekolah Karena ayah Hyok sekarang ditangkap polisi atas kasus pembunuhan Dia pun sudah tidak disegani lagi di sekolahnya Somun yang melihat hal itu langsung menolongnya dan meminta para geng sekolah itu untuk tidak mengganggunya lagi Lalu saat akan jalan pulang Somun melihat anak kecil yang hampir saja tertabrak truk Saat dia bergegas untuk menolongnya tiba-tiba wilayah khusus counter pun muncul Atas kejadian itu Somun pun sadar jika sebenarnya untuk memanggil wilayah khusus mereka adalah dengan sebuah perasaan untuk menolong bukan untuk menghajar Sin lalu akan berganti ke pak wali kota yang sedang membujuk sekretarisnya untuk menolong dan tidak meninggalkannya Namun ternyata sekretarisnya itu sudah diancam terlebih dahulu oleh Tai Shin Dengan memperlihatkan bukti rekaman pembunuhan yang dilakukan oleh pak wali kota Sementara itu Chung Shin yang berada di panti asuhan terlihat senang melihat jika anak-anak disana bermain dengan bebas Walaupun Chung Shin merupakan inang dari roh jahat namun dia tidak mau untuk menyakiti anak-anak di panti asuhan itu Lalu setelah itu terlihat salah satu roh jahat itu pun merasa lapar dan menginginkan korban dan diam-diam pergi untuk membunuh satu anak disana Saat dia akan melancarkan aksinya Hana pun langsung merasakan keberadaannya dan memberitahu anggota konter agar segera menuju ke sana Saat anak kecil itu hampir dimangsa tiba-tiba Chung Shin pun muncul dan langsung membunuh roh jahat itu lalu memakannya Karena Chung Shin merasa berbahaya bagi para anak-anak panti dia pun memutuskan untuk pergi Namun di saat yang bersamaan para konter pun datang lalu melancarkan aksinya dengan menggunakan empat tongkat batasannya Saumun yang sudah menguasai kekuatannya terlihat sangat mudah memanggil wilayah khusus dari konter Lalu karena efek tongkat batasan itu Saumun mampu menghajar Chung Shin yang sedang tak berdaya Namun saat dia akan mengeluarkan roh jahat dari dalam tubuh Chung Shin Datang anak kecil yang tadi ditolong oleh Chung Shin mengganggu Saumun Alhasil karena ada peluang roh jahat itu pun memutuskan untuk membunuh Chung Shin agar dia bisa lolos dari para konter Para konter pun merasa frustasi karena melihat Chung Shin tewas dan mengira jika para roh yang telah dihisapnya pun akan lenyap Karena jika si inang mati maka roh-roh yang dihisapnya juga akan ikut lenyap Lalu saat dalam keadaan yang kacau itu Yang He menggunakan kesempatan untuk segera kabur dari sana Di saat yang bersamaan terlihat pak wali kota berniat akan mengakhiri hidupnya karena dia sudah frustasi dengan keadaannya Namun tanpa diduga roh jahat Chung Shin terbang dan mengikuti ambulans dari pak wali kota Para konter yang belum mengetahui hal itu dan mengira roh jahat Chung Shin telah lenyap pergi ke alam baka untuk menanyakan masalah itu pada roh konter Namun mereka juga tidak mempunyai jawaban yang pasti Setelah itu Saumun pun tetap bersikukuh untuk mencari roh jahat itu sendirian dan berharap roh kedua orang tuanya belum lenyap Di sini dia meyakini jika roh jahat level 4 tidak akan lenyap begitu saja sebelum dibawa ke alam baka Shin lalu berpindah ke rumah sakit di mana pak wali kota sedang dirawat Di sini pertama kalinya roh jahat Chung Shin memperlihatkan wujudnya pada pak wali kota dan memilih pak wali kota sebagai inang barunya Dengan kekuatannya itu pak wali kota lalu mengancam Tai Shin untuk menurutinya Dia lalu memerintahkan tangan kanannya untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan untuk membersihkan nama dari pak wali kota Sementara itu Saumun terus berusaha mencari keberadaan roh jahat menggunakan wilayah khususnya Walaupun dia sudah berkeliling kota namun hasilnya tetap nihil Mereka belum juga mengetahui siapa dan di mana roh jahat itu berada Di saat yang bersamaan para preman-preman Tai Shin diperintahkan untuk menemui pak wali kota di rumahnya Ternyata tujuan mereka dipanggil karena adalah untuk menjadi santapan bagi roh jahat dari pak wali kota Hyok yang baru saja pulang dan sampai rumah tak sengaja melihat kejadian itu dan langsung merasa ketakutan Dia lalu memutuskan untuk keluar rumah namun saat di luar dia bertemu geng sekolah yang langsung Membulinya disini Saumun yang tak sengaja lewat langsung menolong Hyok dan saat dia bersentuhan Dengan Hyok Saumun langsung mengetahui jika pak wali kota lah inang baru dari roh jahat Jung Sin Saumun pun langsung bergegas ke rumah pak wali kota lalu memanggil wilayahnya untuk mendeteksi Keberadaan roh jahat itu dan saat Saumun mengetahui keberadaannya lalu akan bertindak sendirian Hana pun datang mencegah Saumun Saat mereka kembali ke gedai untuk menyusun rencana mereka dikunjungi oleh laki-laki yang menjadi korban dari Taisin Group Dia memberitahukan jika dia akan berencana mengadakan press conference dengan anaknya untuk membuktikan kejahatan dari Taisin Group Pak wali kota dan Taisin yang mengetahui rencana itu langsung memerintahkan Yang He untuk segera menculik si anak tersebut Saat Yang He dalam perjalanan untuk membawa anak itu Yang He tak sengaja melewati wilayah khusus counter Hana yang merasakan kehadirannya langsung memerintahkan para counter untuk segera mengejarnya Singkat cerita tim counter yang tepat waktu datang berhasil menyelamatkan si anak lalu menghajar Taisin beserta Yang He Namun sayangnya Yang He berhasil kabur dari mereka Kesokan harinya Taisin pun ditangkap polisi Atas tuduhan penculikan saksi Sampai di kedai Mi Hana menyampaikan jika dia sudah membuntuti Yang He ke sebuah vila Yang ia curigai tempat pak wali kota bersembunyi Mereka pun lalu menyusun rencana untuk segera menangkap pak wali kota saat itu juga Namun dengan keberadaan Yang He di sana Mereka harus menunggu saat dimana Yang He berpisah dengan pak wali kota Karena mereka tidak akan bisa menghadapi dua roh jahat level tinggi sekaligus Singkatnya malam harinya saat mereka melakukan pengintaian Terlihat Yang He pergi dari vila itu Mengetahui hal itu tim counter pun langsung melakukan aksinya dengan menggunakan empat tongkat batasan lagi Pak wali kota yang menunggunya di dalam hanya tertawa melihat Somun Karena ternyata itu merupakan jebakan darinya Yang He ternyata tidak benar-benar pergi dari vila dan dia langsung merebut tongkat dari Hana lalu mematahkannya Semun yang tidak mengetahui kejadian di luar berusaha untuk mengeluarkan roh jahat pak wali kota Namun sayangnya karena wilayah tongkat batasan yang sudah hilang Dia pun kalah telak dari roh jahat itu Walaupun sudah dilawan dua orang sekaligus Namun ternyata kekuatan dari roh jahat level 4 itu bukanlah tandingan dari mereka Namun karena kondisi yang belum benar-benar fit Pak wali kota pun memutuskan pergi untuk menyembuhkan diri karena efek dari tongkat batasan tadi Di sisi lain Hana yang terus bertarung melawan Yang He Akhirnya bisa mengalahkan lalu mengeluarkan roh jahatnya Walaupun tongkat batasannya rusak Setidaknya mereka sudah bisa mengalahkan satu roh jahat level tinggi Kesokan harinya di kantor polisi Yang He yang sudah kehilangan kekuatannya Terlihat kebingungan karena tidak bisa mengingat kejadian apapun sebelumnya Sin lalu berpindah ke palik kota Yang ternyata kembali ke rumahnya setelah melawan para counter Di sini dia membunuh satu orang lagi Yang kebetulan juga Hyok melihatnya di CCTV Kesokan harinya terlihat kondisi bibi Mai yang semakin melemah semenjak rambutnya memutih Selanjutnya saat Somun di rumah dan bertemu teman-temannya Dia merasakan kehadiran roh jahat level 2 Dan langsung memberitahu tim counter untuk menuju ke sana Begitu sampai di sana Ternyata pria yang mengikuti roh jahat itu merupakan seorang counter dari Singapura Yang bernama Jonggu Nah diceritakan Jika dia dulu direkrut untuk menggantikan Jangmul Dan dia juga memiliki kemampuan penyembuhan seperti bibi Mai Setelah melakukan perkenalan singkat dengan Somun Mereka pun lalu pergi ke kedai Mi Ternyata Jonggu dipanggil ke Korea untuk menyembuhkan bibi Mai Kesokan harinya saat Somun baru saja keluar dari rumah Ia melihat jika Hyok sedang tertidur di depan rumahnya Hyok lalu dibawa ke kedai Mi untuk diberikan tempat agar dia bisa istirahat Di saat yang bersamaan Para counter sedang merencanakan penggerbekan ke rumah Pak Wali Kota Dan saat mereka akan berangkat Tiba-tiba Jonggu datang dan menawarkan diri untuk menggantikan bibi Mai Agar bibi Mai beristirahat terlebih dahulu Akhirnya mereka berempat pun pergi Sementara bibi Mai tetap di kedai untuk menjaga Hyok Begitu sampai di sana Somun menggunakan wilayah khususnya untuk mendeteksi keberadaan dari roh jahat Namun anehnya dia tidak bisa merasakan apapun di dalam Dan saat mereka masuk untuk memastikannya Ternyata tubuh Pak Wali Kota sudah tak bergerak di tempatnya Ternyata si roh jahat level 4 itu memiliki kemampuan untuk berpindah ke Inang Dan dia menggunakan tubuh Hyok untuk mengecoh para counter Hana yang menyadari hal itu langsung menghubungi bibi Mai Namun bibi Mai tidak menjawabnya Tim counter lalu membagi tugas mereka masing-masing Hana dan Somun pergi menyelamatkan bibi Mai Sedangkan Gamotak dan Jonggu tetap di sana untuk menangkap roh jahat Jika dia kembali lagi ke tubuh Pak Wali Kota Hana dan Somun yang sudah sampai di gedai langsung menghajar Hyok Lalu berusaha akan mengeluarkan roh jahat tersebut Namun ternyata sebelum semua terjadi roh jahat itu kembali lagi ke tubuh Pak Wali Kota Di sisi lain Gamotak dan Jonggu yang sudah bersiap juga berusaha untuk mengeluarkan roh jahat itu Namun karena perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kabur dari sana Sayangnya Jonggu terkena serangan dari Pak Wali Kota Yang mengakibatkan nyawanya tidak bisa tertolong Roh konter Jonggu yang seharusnya mencari keberadaan orang yang sedang koma Malah masuk ke dalam tubuh Somun Di sini Wiken menyadari jika Somun adalah seorang konter yang istimewa Karena dia bisa menjadi jembatan dunia manusia dan dunia roh Lalu Shin akan berpindah ke gedai Mi Yang memperlihatkan para konter sedang berkapung atas gugurnya Jonggu Sementara Somun membawa Hyok ke rumahnya untuk segera dirawat Di sini kita akan diperlihatkan flashback memori Hyok yang dibaca oleh Somun Saat sudah terbangun keesokan harinya Hyok diajak makan bersama kakek dan nenek Somun Namun karena memang gengsinya yang terlalu besar Hyok pun tidak mau berterima kasih walaupun sudah ditolong oleh Somun Kembali ke gedai Mi Somun memberitahukan kepada semua konter Jika dia bisa berkomunikasi dengan roh jahat Pak Wali Kota Si roh jahat level 4 yang sudah pulih sepenuhnya itu Menantang para konter untuk mengakhiri semuanya Dan menyuruh mereka datang ke lokasi pengusuran yang saat itu diselidiki oleh Gamuta Singkat cerita mereka berempat pun bersiap dan datang ke lokasi untuk melakukan pertarungan akhir Dan pertarungan antara roh jahat level 4 melawan 4 konter pun akhirnya dimulai Walaupun Somun sudah memanggil wilayah khusus konter Tapi mereka semua tetap bukan tandingan dari roh jahat level 4 itu Bahkan Somun pun harus kembali merasakan kakinya yang patah Namun ternyata hal itu justru membangkitkan kekuatan terpendam Somun Yang bisa melakukan telekinesis seperti roh jahat Pak Wali Kota Tak membuang waktu lama Somun langsung berusaha menarik roh jahat itu keluar Tapi ternyata Tujuan Pak Wali Kota sebenarnya adalah untuk membuat Somun kembali frustasi Dengan melibatkan kakek neneknya yang akan tertabrak truk di dalam mobil Kambutak dan Hana lalu bangkit dan berusaha menjaga kecelakaan itu Sementara Somun tetap melanjutkan mengeluarkan roh jahatnya Dan pada akhirnya Somun berhasil mengirim roh jahat itu ke alam baka Yang membuat semuanya pun akhirnya berakhir Sin lalu berpindah ke alam baka dimana kita akan diperlihatkan Chung Sin Yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Wigen Setelah Chung Sin berhasil dimasukkan ke neraka Jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya berhasil bebas Dan akhirnya Somun bertemu kedua orang tuanya Walaupun awalnya mereka tidak mengenali Somun yang sudah tumbuh dewasa Di saat yang bersamaan para kontor pun kembali ke kedai Mi Sambil membawa tubuh Somun yang masih bereuni dengan kedua orang tuanya di alam baka Setelah sampai di kedai Para kontor juga bersiap untuk menemui Cheol Jung Rekan kontor sebelum Somun yang juga tewas oleh roh jahat Chung Sin Setelah asik bereuni Kamu tak lalu pergi menemui Kang Han Untuk menyerahkan bukti-bukti kejahatan Pak Wali Kota Sementara nasib dari Taishin dan eksekutifnya harus berakhir di dalam penjara Mereka saling menyalahkan satu sama lain atas kejahatan yang dilakukannya selama ini Diberlihatkan juga sekretaris Pak Wali Kota Yang ternyata dialah orang yang menyerahkan semua bukti-bukti kejahatan Pak Wali Kota serta Taishin Group Yang terakhir akhirnya Pak Wali Kota ditangkap atas semua kejahatan yang sudah terbukti Sementara itu Somun yang kembali ke rumah Dia melihat kakek neneknya sedih saat melihat berita di TV Karena mereka kembali teringat anak perempuannya yang tak lain adalah ibu dari Somun Untuk itu Somun meminta bantuan pada Hana agar dia bisa mempertemukan kakek neneknya Dengan kedua orang tuanya di alam baka Kesokan harinya saat Somun sedang merayakan kemenangannya bersama teman-teman Dia mendengar jika Hyok kembali mencegat anak-anak di sekolah Namun ternyata Hyok sedang meminta maaf kepada semua anak yang sudah pernah ia buli selama ini Selanjutnya Pak Wali Kota akhirnya disidang atas kejahatannya Dan dia mengakui semua perbuatannya Dia akhirnya mendapatkan hukuman seumur hidup Yang membuat semua orang merasa puas dengan keputusan hakim itu Setelah semua kejadian itu selesai Para konter pun kembali dipanggil ke alam baka Disini mereka mendapatkan tugas untuk memburu roh jahat di seluruh penjuru bumi Karena kabar kehebatan Somun terdengar oleh seluruh konter di dunia Singkat cerita mereka pun memulai perjalanan tur untuk memburu roh-roh jahat Dan diperlihatkan Jangmul datang menyusul untuk memberi mereka pakaian baru agar terlihat lebih keren Di akhir scene diperlihatkan para konter yang muncul dengan pakaian barunya Mengejar sekelompok anak muda yang dirasuki oleh roh jahat Dan film pun tamat Tuhan akan datang hidup